Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana, balik lagi sama si Eneng. Pada rangkuman film kali ini, Eneng akan menceritakan film yang berjudul The Ruins. Kisah dimana sekelompok anak muda terjebak di sebuah bukit terlarang yang dijaga oleh orang-orang desa yang aneh dan beringas. Mampukah mereka bertahan dan menyelamatkan diri? Pokoknya pantengin terus ceritanya ya. Tapi jangan lupa channel Eneng untuk disubrek, like, komen, dan share. Yuk ah! Cerita diawali dengan seorang perempuan yang sendirian dan tidak diketahui keberadaannya. Ia terlihat sangat ketakutan dan meminta pertolongan. HP-nya pun tidak ada sinyal sama sekali. Tiba-tiba tubuhnya pun tertarik dengan kencang dan film pun dimulai. Di siang hari yang cerah, ada seorang dua pasang kekasih, yaitu si Jeff dan Emy, lalu si Eric dan Stacy yang sedang menikmati liburannya di Meksiko. Tiba-tiba si Emy tersadar jika salah satu antingnya hilang entah kemana. Lalu seorang pria asing yang bernama Matthias menemukan dan mengembalikannya. Akhirnya mereka pun berbincang. Si Matthias mengatakan ada tempat yang sangat unik dan eksotis untuk dikunjungi. Si Jeff, Eric, beserta Stacy memutuskan ingin pergi ke sana. Nah, tetapi si Emy masih ragu dan setengah hati. Keesokan harinya, mereka pun bersiap untuk pergi. Mereka semua pun sampai di sebuah pedesaan yang terpencil. Untuk mencapai tujuannya, mereka harus pergi dengan menggunakan taksi. Awalnya, si supir taksi menolak untuk pergi ke tempat itu. Ia mengatakan bahwa tempat itu tempat yang tidak baik. Tetapi, setelah diberi uang yang cukup, akhirnya ia pun bersedia mengantarkan mereka. Sesampainya di sana, mereka pun harus meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki dan menelusuri hutan belantara. Di tengah perjalanan, mereka pun melihat dua orang anak kecil. Dan salah satunya terus menatap mereka tanpa berbicara sepatah katapun. Akhirnya, mereka pun sampai di tempat yang dituju. Tiba-tiba, ada seorang pria berkuda datang mengamuk kepada mereka dengan berbahasa Meksiko yang mereka tidak mengerti. Dua orang lainnya pun datang dengan membawa senjata tajam. Dengan sembunyi-sembunyi, si Emi pun terus memotret mereka dan berjalan mundur hingga menginjak tanaman-tanaman yang berada di bukit itu. Teman si Matias pun mencoba menenangkan keadaan dengan mendekati si Emi dan mengambil kameranya untuk diserahkan kepada mereka. Tetapi, ketika ia menginjak tanaman liar itu, keadaan pun menjadi lebih panik. Tanpa basa-basi, ia pun dipanah dan ditembak di bagian kepalanya hingga mati. Keadaan pun semakin mencekam. Orang-orang desa itu menyuruh mereka naik ke atas bukit dan gerombolan mereka pun berdatangan satu persatu. Ketika sampai di atas bukit, mereka melihat bekas tenda dan perkemahan yang sudah lama ditinggalkan. Ketika mereka akan meminta bantuan, HP-nya pun tidak ada sinyal sama sekali. Tanpa disengaja, si Matias menemukan temannya yang menghilang sudah mati tertutupi tanaman liar. Sementara di bawah bukit terlihat gerombolan orang-orang desa yang terus berdatangan. Ketika mereka sedang menyusun rencana, tiba-tiba mereka mendengar dadingan handphone di dalam sebuah galian bawah tanah. Tanpa berpikir panjang, si Matias pun bersedia untuk turun ke bawah dengan tujuan mengambil HP itu. Tetapi, tiba-tiba tali yang menahan tubuh si Matias pun putus. Ia pun jatuh dengan cukup tinggi. Si Stacey pun turun ke bawah untuk melihat keadaan si Matias. Tetapi, talinya tidak cukup untuk menurunkan si Stacey ke dasar. Karena melihat keadaan si Matias yang sangat parah dan tetap memohon pertolongan, si Stacey pun mau tidak mau harus melompat ke bawah. Tapi, kaki si Stacey pun terluka saat melompat dari atas tali. Si Emi pun tetap bersikukuh untuk meminta bantuan kepada orang-orang desa itu. Karena tidak bisa berkomunikasi, si Emi pun kesal dan melempar tanaman liar itu dan mengenai seorang anak kecil. Tiba-tiba, mereka pun menyuruh si anak kecil itu naik ke atas bukit. Karena tidak mau, si anak itu pun langsung ditembak mati. Mereka pun membuat tandu untuk mengangkat si Matias. Si Emi pun turun ke bawah dan tetap saja tandunya pun tidak bisa menyentuh dasar karena tali yang kurang panjang. Dengan susah payah, akhirnya si Matias bisa ditarik ke atas. Di malam hari, semua orang desa itu pun masih berada dan tidak beranjak dari sana sedikit pun. Di pagi hari, si Stacey dikagetkan dengan tanaman liar yang berada di dalam tendanya. Ketika ia membuka selimut, tanaman liar itu sudah menjalar di kakinya dan masuk ke dalam lukanya. Tidak sampai di situ saja, si Matias pun mengalami hal yang sama dengan keadaan yang lebih buruk dari si Stacey. Harapan satu-satunya adalah mencari dan mengambil HP yang berada di bawah tanah yang terus berdering untuk bisa meminta pertolongan. Si Emi dan si Stacey pun turun lagi ke bawah dengan menggunakan obor. Mereka pun mulai menelusuri tanaman liar itu dan mengikuti suara deringan HP. Tiba-tiba, mereka menemukan mayat wanita yang sedang memegang HP. Lalu, si Emi pun memberanikan diri mengambil HP itu. Tetapi, HP-nya sudah rusak dan tidak menyala. Terdengar, deringan HP itu pun terus menyala. Si Emi mengikuti arah suara deringan HP itu. Ternyata, tanaman liar itulah yang mengeluarkan bunyi seperti bunyi HP. Ketika si Emi mencoba memegang tanaman liar itu, tanaman liar itu pun menarik dan menyerang mereka. Untungnya, mereka pun segera ditarik ke atas. Haripun semakin sore, mereka pun membagi makanan dan minuman sedikit demi sedikit. Melihat keadaan si Matthias yang terus-menerus memburuk, si Jeff mengatakan telah terjadi infeksi yang sangat buruk terhadap tulang si Matthias. Bila tidak dipotong, kakinya akan membusuk dan akan menginfeksi bagian tubuh lainnya. Si Matthias pun mengerti dan merelakan kakinya untuk dipotong saja. Dengan peralatan seadanya, kaki si Matthias dipotong dengan cara yang sangat mengerikan. Tulang kakinya pun dipatahkan dengan menggunakan batu dan pisau. Lalu, untuk menghentikan pendarahannya, ia memanaskan teflon yang sudah dibakar. Tiba-tiba, tanaman liar itu pun datang dan membawa potongan kaki busuk si Matthias. Mereka pun kaget tidak percaya. Di malam hari, si Jeff turun ke bawah untuk melihat keadaan sekitar. Kemana pun langkah si Jeff pergi, si penjaga itu selalu mengikuti dan mengawasinya. Sementara itu, si Emi sangat mengkhawatirkan keadaan si Casey. Si Eric pun memeluk si Emi untuk menenangkannya. Tetapi, si Casey menuduh si Eric dan si Emi telah melakukan pengeboran surabi hangat dan berselingkuh darinya. Bahkan, si Casey mengatakan kepada si Jeff, kalau si Emi pernah memaksa mencium si Matthias ketika ia sedang dalam keadaan mabuk. Keadaan pun menjadi panas. Tanpa mereka sadari, tanaman liar itu pun mulai masuk dan menjalar ke dalam mulut si Matthias. Si Jeff pun mencoba menolong dan mengeluarkan tanaman liar itu. Tetapi, si Matthias pun mati. Tiba-tiba, semua tanaman liar itu bersuara mengikuti si Casey yang berteriak-teriak. Ternyata, tanaman liar itu bisa meniru suara-suara yang ada di sekitarnya. Di pagi hari, si Casey memperlihatkan sesuatu yang bergerak di bagian tubuhnya. Si Jeff pun mulai mengeluarkan tanaman liar itu satu persatu menggunakan pisau. Tetapi, tanaman liar itu masih bersarang di kepala si Casey dan teman-temannya pura-pura tidak melihatnya meskipun si Casey sudah mencurigainya. Karena kelelahan, mereka semua pun tertidur, kecuali si Casey. Ia keluar dari tenda itu dan mengambil pisau. Lalu, mulai menyayat-nyayat tubuhnya untuk mengambil tanaman liar yang berada di badannya. Ketika si Jeff ingin mengambil pisau itu, si Casey pun menyerang dan melukai tangan si Jeff. Si Eric pun mencoba meminta pisau itu. Tetapi, tanpa sengaja, si Casey menancapkan pisau itu tepat di bagian dadanya. Dan si Eric pun mati seketika. Tiba-tiba, tanaman liar itu pun menarik tubuh si Eric. Dan si Jeff pun tidak mampu untuk menahannya. Karena merasa sangat menderita, si Casey pun meminta untuk dibunuh saja. Akhirnya, dengan berat hati, si Jeff pun membunuhnya. Si Jeff pun menyusun rencana. Ia mengatakan kepada si Amy untuk berlari secepatnya menuju mobil jeep dan langsung pergi dan tidak usah menunggu dirinya. Si Jeff pun turun ke bawah dengan berpura-pura menggotong mayat si Amy di pangkuannya. Lalu, meletakkannya di bawah dan menciumnya. Si Jeff pun berjalan meninggalkan si Amy. Seluruh orang desa yang membawa senjata pun mengikuti langkah si Jeff. Ketika sudah merasa cukup jauh, si Jeff pun berteriak memanggil nama si Amy. Si Amy pun langsung bangun dan berlari dari sana. Nah, sementara si Jeff mengorbankan dirinya terkena panah hingga sekarat dan ditembak mati. Si Amy pun berlari sekuat tenaga menelusuri hutan rimba diikuti oleh orang-orang desa yang bersenjata. Mereka menembakkan busur panah ke arah si Amy. Dan si Amy pun akhirnya sampai di jeep itu dan bisa menyalakannya. Lalu, ia pun bergegas pergi dari sana. Si Amy mengendarai mobil dengan kencang hingga ia pun sampai di jalan biasa. Tetapi, tiba-tiba dari mukanya terlihat tanaman itu sudah berada di dalam tubuhnya. Di kemudian hari, terlihat dua orang laki-laki mendatangi tempat yang sama. Ternyata, mereka adalah kawan-kawan si Dimitri yang mencari keberadaannya. Dan film pun udahan. Gimana akang-akang dan teteh-teteh filmnya? Mudah-mudahan bisa menghibur kalian semua. Neng mau cari film-film seru lainnya buat nemenin akang-akang dan teteh-teteh di rumah. Oke lah, neng pamit dulu, neng memani dulu ah. Terima kasih dan hatpurnuhun. Yu ah, geboi! Hati A-A-A-D-T-A-B-L-K-N-G-T-E-K-B-N-G-T-E-K-B. Aduh, ala il. Tegak-tegak.